Halo Sob, sapi adalah hewan ternak yang sangat familiar bagi banyak orang. Namun, tahukah kalian bahwa di dunia ini terdapat beragam jenis sapi unik dengan karakteristik yang berbeda-beda? Dari sapi dengan ukuran reksasa hingga sapi mungil seukuran anjing. Dari sapi berbulu lebat hingga sapi dengan pola warna yang mencolok. Berikut ini adalah beberapa sapi aneh dan unik dari berbagai dunia. Sapi Kerdil Punganur Yang kamu lihat ini bukanlah anak sapi yang masih kecil, melainkan sapi dewasa. Sapi ini sendiri adalah sapi punganur yang merupakan ras sapi asli yang berasal dari distrik Citor di negara bagian Andhra Pradesh di India. Ras sapi ini dikenal karena ukuran tubuhnya yang sangat kecil dan imut. Sapi Punganur jantan dewasa umumnya memiliki tinggi sekitar 95 hingga 100 cm pada bagian pundak. Sementara sapi betina dewasa sedikit lebih kecil dengan tinggi 85 hingga 95 cm. Meski memiliki ukuran yang kecil, sapi ini dikenal sebagai penghasil susu yang sangat baik. Bahkan sapi ini banyak diternak sebagai sapi perah karena susunya yang melimpah. Selain itu, meski memiliki ukuran mini, sapi ini juga sering dimanfaatkan sebagai hewan pekerja. Terutama untuk membantu dalam pengolahan lahan pertanian seperti membajak sawah. Sapi Punganur sendiri memiliki daya adaptasi yang baik terhadap iklim panas dan kering di daerah asalnya. Mereka dapat bertahan dengan pakan berkualitas rendah seperti jerami dan tetap produktif. Sayangnya populasi sapi Punganur saat ini terancam dan termasuk dalam kategori langka. Diberkirakan hanya tersisa sekitar 500 sampai 1000 ekor sapi Punganur di dunia. Kelangkaan ini mendorong upaya pemerintah India dan lembaga penelitian setempat untuk melestarikan dan melindungi keberadaan rasa sapi unik ini. Yak, hewan yang mirip apa di Avatar? Jika kalian pernah nonton film Avatar, kalian pasti tidak asing dengan binatang kesayangan milik Eng yaitu apa si Bison terbang. Nah, ternyata binatang serupa yang sangat mirip dengan apa memang ada di dunia nyata. Binatang ini bernama Yak dan berasal dari dataran tinggi Tibet. Yak sendiri merupakan hewan mamalia besar yang masih berkerabat dekat dengan sapi domestik. Hewan ini berasal dari dataran tinggi Tibet dan sekitarnya yang terkenal dengan iklimnya yang ekstrim dan dingin. Yak liar dapat ditemukan di wilayah pegunungan China, Tibet, Nepal, India dan beberapa negara Asia Tengah. Selain itu, binatang ini juga dapat didomestikasi oleh masyarakat setempat sebagai hewan ternak untuk dimanfaatkan daging, susu dan tenaganya. Secara fisik, binatang ini memiliki beberapa kemiripan dengan sapi, tetapi juga memiliki ciri khas yang membuatnya tampak unik. Ukuran tubuh Yak umumnya lebih besar dibandingkan sapi domestik. Dengan berat rata-rata, Yak jantan dewasa berkisar antara 350 sampai 1200 kilogram. Salah satu ciri Yak adalah bulu tebalnya yang panjang dan lebat. Bulu ini berfungsi sebagai adaptasi terhadap suhu dingin di habitat alaminya. Bulu Yak seringkali berwarna hitam, coklat tua atau putih, dan bisa tumbuh sepanjang 30 hingga 60 cm. Akibat bulu lebat ini, Yak terlihat sangat berbeda dibandingkan sapi pada umumnya. Selain penampilannya yang khas, Yak juga terkenal dengan kemampuannya beradaptasi di ketinggian. Serta dapat berkembang di Yak di ketinggian hingga 5.500 meter di atas permukaan laut. Jauh melebihi kemampuan sapi domestik. Sapi Zebu Miniatur Di Amerika juga terdapat jenis sapi mungil yang unik dan dikenal dengan nama Zebu Miniatur. Sapi ini sendiri merupakan hasil dari program pengembang biakan yang dilakukan oleh para peternak di Amerika. Untuk menghasilkan sapi zebu berukuran kecil, program pengembang biakan ini dimulai pada tahun 1960. Dengan tujuan menciptakan sapi zebu yang lebih kecil namun tetap memiliki karakteristik khas sapi zebu. Tinggi sapi zebu miniatur jantan dewasa umumnya berkisar antara 90 hingga 120 cm. Sementara sapi betina sedikit lebih pendek. Berat badannya kisaran antara 200 hingga 300 kg. Jauh lebih ringan dibandingkan sapi zebu standar yang dapat mencapai berat 600 hingga 800 kg. Sapi ini juga sering dipelihara sebagai hewan peliharaan atau hewan pajangan karena ukurannya yang kecil dan penampilannya yang menarik. Sebagai hewan ternak, sapi zebu miniatur dapat dimanfaatkan untuk produksi daging dan susu. Meskipun produksinya tidak setinggi sapi zebu standar, namun ukuran tubuhnya yang lebih kecil membuatnya lebih mudah ditangani dan membutuhkan lebih sedikit ruang dan pakan. Sapi Highland Sapi unik selanjutnya adalah Highland Cow alias sapi Highland. Sapi ini sendiri merubahkan jenis sapi yang berasal dari daerah pegunungan di Skotlandia. Sapi ini terkenal karena penampilannya yang mencolok dengan bulu panjang dan lebat yang menutupi seluruh tubuhnya serta tanduk panjang yang melengkung. Bulu sapi Highland yang tebal dan panjang menjadi ciri khas yang paling menonjol. Bulu ini berfungsi sebagai perlindungan alami terhadap cuaca dingin dan basah di daerah asalnya. Dalam hal pemanfaatan sapi Highland, dikenal sebagai penghasil daging yang berkualitas tinggi. Daging sapi Highland cenderung lebih rendah lemak dan lebih lembut dibandingkan daging sapi pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pola makan alami mereka yang sebagian besar terdiri dari rumput dan tumbuhan liar di padang rumput pegunungan. Sapi Highland juga sering menjadi daya tarik wisata karena penampilannya yang fotogenik dan kesan berbulu yang mengemaskan. Banyak orang yang tertarik untuk melihat dan berfoto dengan sapi Highland saat berkunjung ke Skotlandia atau daerah-daerah lain di mana sapi ini dipelihara. Sapi Belted Galoe Sekilas kamu mungkin mengira sapi ini adalah seekor panda. Namun jangan tertipu oleh penampilannya. Hewan yang tampak unik ini sebenarnya merupakan rasa sapi yang dikenal dengan nama Belted Galoe yang berasal dari Skotlandia. Sapi ini memiliki ciri khas yang mencolok, yaitu pola warna tubuh yang terdiri dari hitam dan putih. Warna putih pada tubuhnya membentuk semacam sabuk atau cincin yang melingkar di area perut. Kontras dengan warna hitam yang mendominasi bagian atas dan bawah tubuhnya. Pola warna yang unik ini seringkali membuat orang-orang mengaitkan sapi Belted Galoe dengan hewan ikonik lainnya yaitu panda. Belasem Belasem adalah sapi tertinggi di dunia. Jika tadi ada sapi yang berukuran terpendek, sapi yang satu ini justru kebalikannya, alias sapi tertinggi di dunia. Sapi yang bernama Belasem ini memiliki tinggi mencapai 1,95 meter dan berat sekitar 1 ton. Menjadikannya memencahkan rekor sebagai sapi tertinggi di dunia. Belasem sendiri adalah sapi peliharaan milik Patty Hansen dan tinggal di sebuah peternakan yang terletak di negara bagian Illinois, Amerika Serikat. Seperti kebanyakan sapi perah lainnya, Belasem memiliki pola warna putih dan hitam yang khas pada tubuhnya. Meskipun ukurannya yang besar dan dapat mengintimidasi, Belasem dikenal sebagai sapi yang memiliki temperamen yang tenang dan ramah. Dia sering berinteraksi dengan pengunjung peternakan dan menjadi daya tarik utama bagi banyak orang yang datang untuk melihatnya secara langsung. Sayangnya, kisah hidup Belasem berakhir pada usia 13 tahun karena cedera yang dialaminya. Sapi Miniatur Herford Sapi imut selanjutnya adalah sapi miniatur Herford. Sapi ini adalah jenis sapi yang merupakan versi lebih kecil dari sapi Herford standar. Tinggi sapi dewasa berkisar antara 100 hingga 120 cm pada bagian punggung. Dengan berat sekitar 450 hingga 600 kg untuk sapi jantan dan 350 hingga 500 kg untuk sapi betina. Sapi ini memiliki badan yang mini dan kaki yang relatif pendek jika dibandingkan dengan sapi standar. Selain itu, sapi ini juga dikenal memiliki sifat jinak dan mudah ditangani. Karena ukurannya yang mungil, sapi ini sering dipelihara sebagai hewan ternak, penghasil daging, serta sebagai hewan peliharaan. Nah sobat, itulah tadi beberapa sapi paling aneh dan unik di dunia. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.